Sada ya nak, jangan sedih kalau harga kebutuhan Poco makin mahal. Kita tetap bisa kok bikin camilan enak yang murah meriah. Kayak resep mai yang satu ini, cuma butuh 15 ribu rupiah aja bisa buat satu rumah. Bahan-bahannya ada lumpia, ini satu paknya cuma 4 ribu. Ada daun bawang, saya beli hanya seribu. Ada mie goreng, ini dua harganya 5 ribu. Telur satu harganya 2 ribu saja. Dan minyak seperempat, harganya cuma 3 ribu saja. Nah kalau semua bahan udah siap, sekarang waktunya masak-masak. Pertama kita rebus dulu ya minyak sampai matang. Cepet aja kok, gak sampai 5 menit. Setelah minyak matang, kita campur telur ya. Lanjut aduk-aduk ya, si mie sama telurnya sampai tercampur rata. Cara bikinnya mirip omelette ya. Ya beda-beda tipis lah, cuma yang ini mah pake mie. Setelah itu masukkan bumbu mie instannya Sadayana. Dan terakhir tambahkan daun bawang biar makin nikmat. Aduk lagi sampai rata. Kalau Sadayana doyan pedes, bisa banget ditambahin saus atau sambal. Kalau mama segini aja udah cukup. Setelah minyak seperti ini, kita tinggal isi lumpianya. Siapin satu lembar kulit lumpia, terus isi deh sama mie yang tadi emak buat. Diusahakan isiannya jangan terlalu banyak, biar kulit lumpianya gak robek Sadayana. Nah sekarang tinggal dilipat kulit lumpianya kayak gini nih. Lakukan cara ini terus-menerus sampai kulit lumpianya habis. Dari bahan ini, emak bisa bikin 15 buah lumpia mie loh. Banyak kan? Sekarang kita goreng ya. Gorengnya jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Cuma butuh 2 menit nih, sampai lumpianya matang. Sekarang sudah menguning seperti ini, kita langsung angkat saja ya. Dan ini dia, cemilan murah meriah ala emak enak. Lumpia mie goreng isi telurnya sudah jadi. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Dengan uang Rp15.000 kalian bisa membuat ini. Terima kasih.